Halo guys kembali lagi di Yugo85Gaming dan kali kita membahas lagi tentang Master Duel ya dan ini adalah deck Marincess ya deck waifu ya yang baru saja mendapatkan kartu support terbaru ya sejak munculnya pack apa kemarin pack namanya Ocean Ocean apa gitu ya guys jadi kita dapat kedatangan berapa kartu ya ada ini ya ini baru ya kalau gak salah ya Spring Girls baru kemudian ini juga baru Marincess Dive buat searching-searching ya ini guys dan bisa langsung special summon ya bukan cuma searching tapi langsung special summon mantap guys kemudian satu lagi ini guys Marincess Coral Triangle ini tuh bisa bisa mengirim satu water monster dari hand ke graveyard dan tambahkan satu Marincess Trap dari deck ke tangan ya guys jadi kita bisa manggil ini bisa Marincess wave kita panggil guys dengan efeknya ini kemudian yang berikutnya yang level empatnya ya rank empatnya yaitu Marincess Aqua Argonaut ya guys di efeknya ada dua ya nih ya yang pertama itu kalau efek pasif dulu ya efek pasifnya kalau dia berada di extra monster zone maka musuh monster musuh cuma bisa nyerangnya ke dia ya nggak bisa nyerang monster kita yang lain gitu guys kemudian efek berikutnya yaitu kalian bisa target satu water monster di field kita dan satu kartu musuh ya kemudian dua-duanya balikin ke tangan ya balikin ke tangan jadi sama kayak efeknya apa apa itu namanya baksia ya ya itu guys tapi ini ini satu kartu kita satu kartu musuh ya balikin ke tangan guys mantap nih guys kemudian efek berikutnya dia bisa negate guys ya ketika musuh mengaktifkan spell atau trap atau efek kita bisa dengan quick efek ya kita bisa special summon satu monster dari yang di equip dia ya misalkan kartu yang di equip dia ada Coral Anemon kemudian ada Blue Slug dan ada Sea Angel ya kita bisa special summon Marincess yang sedang kita equip itu maka kita bisa negate ya bisa negate efek tadi ya ini mantap akhirnya kata orang akhirnya Marincess punya kartu negator ya selain Marincess Wave alright kita akan menjelaskan satu-satu ya guys percaya ada efek efek failure satu kemudian Marincess Mandarin ini sudah kata kalau kalian menyimak video gua sebelumnya tentang Marincess sudah gua jelasin disana ya ini intinya kita bisa manggil dia dari hand atau graveyard ya ke tempat panah link monster kita ya Marincess Link monster kita dia bisa special dan itu minimal harus ada dua ya minimal dua monster Marincess di field baru kita bisa special summon dia guys habis itu Maxi dua kemudian Asblossom tiga Marincess Seahorse tiga Marincess Blutang tiga ini efeknya bisa special summon dari tangan ke panah link monster kita guys ya yang ditunjuk ya nah yang ditunjuk panah link monster bisa special summon kemudian ini kalau berhasil di normal summon atau special summon bisa membuang dari deck ke graveyard jadi yang kita buang itu antara ini ataupun ini untuk nantinya bakal kita ini ya guys bakal kita panggil dengan efeknya blue slug setelah kita buang ke graveyard nanti kita panggil dengan efeknya blue slug kembali dia ke tangan sehingga bisa kita special summon guys ya kemudian Marincess pascalus kalau dia normal atau special summon kalian bisa special summon lagi satu monster Marincess dari tangan guys untuk Marincess spring girl ini bisa special summon dengan membenis satu ya satu Marincess monster dari graveyard kalian bisa special summon dia dan kalau dia dijadikan efek ini ya dia dijadikan link material ya maka kalian bisa memilih ya untuk membuang sejumlah kartu sesuai Marincess kita yang ada di lapangan misalkan Marincess yang ada di lapangan ada 3 buang kartu 3 dari top of the deck kita dari atas deck paling atas kita dibuang 3 kartu dan kalau ada kartu di antara 3 kartu yang dibuang tadi ada Marincess maka musuh kena damage 200 damage per Marincess ya misalkan ada 2 Marincess di antara 3 kartu itu maka musuh kena 400 damage ya burn ya guys alright kemudian kemudian hmmm mana lagi nah ya ini terus ini tadi guys kalau dia digunakan sebagai material link summon Marincess maka kita bisa exavet 3 kartu dari top of the deck kalau ada Marincess bisa kita ambil 1 guys ya kartu Marincess kemudian ini kalau kita banish dari graveyard kita bisa menarget trap card dari graveyard ya menambah dari graveyard ke tangan spell atau trap Marincess ya bisa manggil ini ke tangan ini juga hmm mana ya ini guys ini dia sorry gue tadi nyari-nyari kartu yang bisa menambahkan equip ke Marincess kita ya ini efeknya ada 2 ya ada 2 ya kita bisa menarget 1 kartu kita 1 Marincess kartu kita baik spell maupun monster di field dan bisa special summon dia biasanya gue defend position ya karena defendnya tinggi 2500 2500 dan monster yang kita kartu yang kita target tadi itu tidak bisa dihancurkan oleh card effect ya guys ini habis itu biasanya gue pakai ini nih buat ke ini guys ya ke battle ocean ya supaya efek kartu apa namanya efek kartu yang tidak bisa kena efek ini kan mana ya ini kan kalau ada battle ocean ini monster Marincess kita yang link monsternya menggunakan bahannya crystal heart akan unaffected by opponent cut effect ya guys itu dia nah jadi kelemahannya musuh bakal menghancurkan ini dulu supaya bisa men target supaya bisa kena efek si monster yang kita summon menggunakan crystal heart bisa biasanya ini atau ini ya biasanya musuh kan mengincar ini dulu dihancurkan nah kita bisa melindungi ini buat gak bisa dihancurkan dengan memakai sleepy maiden ya tapi bisa juga sleepy maiden ini buat dijadikan bahan link summon sih bisa juga sih cuma gue lebih sukanya buat melindungi Marincess battle ocean ini dari kehancuran by efek ya guys terus efek keduanya itu dia kita banish bisa banish dia ya dan target 1 link monster untuk dikasih equip ya nah itu bisa menambahkan equip misalkan ini sudah 3 equip ya si aqua argonaut atau si grid bubble ini sudah ada 3 equip kita bisa nambahin equipnya lagi dengan link monster yang ada di graveyard oke lanjut nih biru 2 ya kemudian harpy spader duster 1 kemudian pot of desire 1 kemudian sinet mining 3 lightning storm 2 ini buat jaga-jaga second turn ya karena gue gedeg banget gue ketemu tadi deck deck apa ya deck nepetism apa ya nepetism apa-apa ya sangat menjengkelkan sekali dia floodgate ya guys jadi sekarang nih juga ada floodgate nya ini ya umi ya umi itu juga deck floodgate ya gue jadinya akhirnya gue memakai membawa lightning storm 2 ini dengan mengorbankan ini guys pot of desire nya cuma 1 dan maxi nya juga cuma 2 ya harusnya kemarin 3 kemudian marxious dive buat ada 2 efeknya ini intinya buat special summon 1 bisa special summon dari graveyard non-link ya non-link yang kedua adalah kalau ada battle ocean di lapangan kalian bisa special summon dari deck mantap jiwa dan cuma once per turn kemudian battle ocean ini tadi sudah dijelaskan dan nambah attack juga kemudian call barrier grave 2 cross order senator 1 forbidden droplet 2 infinite man 2 dan marine sesuai 1 kalian bisa juga marine sesuai 2 bisa juga kalau kalian mau dengan mungkin mengurangi lightning storm atau mengurangi maxi lagi 1 bisa juga kita lanjut ke extra deck ini bisa dipanggil dengan efeknya bahamutsak bisa 2 level 4 ini pascalus berdua ini kemudian ini level 3 gak bisa kemudian spring bisa kalian buat manggil si bahamutsak nanti bahamutsak detest dan bisa panggil si todeli awesome ini guys alright next yaitu marishus blue slug ini kartu pemulaan kartu permulaan kita saya manggil ini dulu kemudian masih si angel buat searching battle ocean ataupun marishus dive oke kemudian coral anemone ini bisa special summon eh bukan special ya special summon satu kartu dari graveyard yang non-link ya eh yang link juga bisa sih yang link yang link maupun non-link bisa itu ke tempat panahnya dia ya jadi kalau ingin menggunakan efeknya pastikan jangan isi bawahnya si coral anemone guys kemudian marishus crystal heart ini kartu kunci kalau ada battle ocean maka kartu marishus kita yang menggunakan dia sebagai link material tidak bisa kena efek ya tidak bisa kena efek tapi masih bisa dihancurkan pakai battle ya kalau diserang masih bisa hancur tapi kalau efek udah kebal sama sekali guys selama ada battle ocean ini guys di lapangan dan dia disummonnya pakai marishus crystal heart oke kemudian splash match ini sekarang di kalau sebelumnya gue sering pakai splash match ini ya di marishus sebelumnya kalau disini gue jarang ini mungkin di turn ketiga misalnya kita first turn mungkin di turn berikutnya turn tiga baru digunakan flash match ini jadi awalnya kan kita splash match dulu baru coral anemone sekarang kita langsung coral anemone gak pakai splash match untuk di turn satu guys alright next area the water charmer ini gak wajib ya guys ini bisa special summon satu water monster yang ada di graveyard musuh jadi kita mencuri graveyard musuh kalau-kalau musuh menggunakan kartu elemen air bisa kita pakai ini kartunya kemudian marinesis marbur rock efeknya bisa memanggil marinesis dari graveyard ke tangan ya alright dan kalian ketika kartu ini battle kalian bisa mengirim marinesis monster dari tangan ke graveyard untuk battle tersebut sehingga monster monster tersebut tidak bisa dihancurkan by battle atau dan tidak mendapatkan battle damage juga guys efeknya jarang gue pakai efeknya biasanya yang gue pakai itu efek pertamanya itu yang bisa manggil dari graveyard ke tangan oke marinesis coral triangle sudah dijelaskan tadi ya dia bisa manggil trap mana marinesis trap dari deck ke tangan ya kemudian kalian bisa membenis kartu ini dari graveyard dan special summon satu waterlink monster dari graveyard yang kombinasinya equal 3 ya jadi bisa ini sama coral anemon bisa atau ini sama coral anemon juga bisa dan itu water monster yang gak harus marinesis sebenarnya waterlink monster ya jadi bisa juga splash mage kalian panggil juga bisa guys jadi kartu ini mungkin lebih berguna kalau di graveyard kali ya oke next ya itu ini sudah kartu lama ya sebelumnya sudah ada yaitu ini andalan kita yang attacknya bisa gede tergantung kalau ada kartu di banish dia maka attacknya bisa gede berlipat lipat ya guys alright dan juga efeknya kalau di standby kalian bisa banish satu water monster maka bisa draw satu kart kemudian efek keduanya yang juga gak kalah bagusnya juga mana ya ini kalian bisa mengirim satu monster air dari tangan ke graveyard dan special summon satu monster marinesis yang diter banish misalkan kalian sudah membanish crystal heart nah ini bisa dengan efeknya marinesis grid bubble kalian bisa manggil lagi dia dari banish ke field ya kemudian yang terakhir kartu baru yaitu marinesis aqua argonaut sudah jelaskan tadi ya efek-efeknya apa dan kalau sebelumnya kita yang kita incar sum untuk spesial untuk link summon duluan itu si grid bubble rift ini ya tapi kali ini kita makanya kita utamakan si argonaut ini guys karena efeknya tadi mantap bisa balikin ke tangan bisa negate dan juga targetnya target attack musuh harus ke dia gak boleh ke monster yang lain dan ini yang perlu diperhatikan adalah kalian habis manggil ini kemudian di turn berikutnya kalian di bawah panahnya ini kan otomatis kita link monster bisa ke bawah panahnya jangan manggil yang namanya ini guys di bawahnya karena nanti tanda panahnya mentok ya kita gak bisa link monster lagi ya kalau kecuali dia bakal dijadiin bahan guys baru bisa oke gak apa-apa ini bagus juga jadi kanan kirinya bisa kita link summon ini juga bisa kanan kiri kita link summon untuk yang di bawahnya ini ya tadi oke guys kita langsung saja menuju ke prakteknya praktek ini belum menggunakan lightning storm lightning storm ini gue pakai baru-baru aja ya oke kita langsung saja let's go to the reply let's go oke first turn pertama-tama dan utama seahorse dulu yang memungkinkan langsung blue slug blue slug active panggil lagi si ini tadi seahorse seahorse special summon tadi kan baru normal summon sekarang special summon malin si angel panggil blue ocean guys alright panggil lagi ke field dan ini bisa special summon dengan muncul ini langsung coral anemon guys oke crystal heart itu tadi salah harusnya kita coral jadi coral anemon tidak kepake efeknya ya karena kita buru-buru manggil tadi ya apa namanya crystal heart harusnya tadi gue manggil dulu jangan langsung manggil crystal heart guys itu dia guys oke langsung argonaut panggil dan pasang equip efeknya juga aktif ini balikin malicious dive ke tangan dan pasang equip permanence pasang juga ya oke sekarang argonaut ini kebal dari segala efek ya guys oke langsung kita negate saja musuh menggunakan spell block magician oh endemion guys ya musuh endemion gue simpan nih tadi kan ini bisa di negate tapi gue simpan ini juga gue simpan karena dia negate negate doang tapi gak menghancurkan gak kayak barone deflore di hilang sekaligus menghancurkan kalau ini cuma negate doang jadinya gue simpan soalnya kalau ini di negate dia masih bisa pakai efeknya pendulum efeknya bisa dipakai guys oke nah ini baru kita negate guys karena berbahaya sekali fieldnya endemion bisa memasang counter yang sangat mengerikan tuh guys jadinya gue langsung negate dengan argonaut ini musuh pun langsung nyerah ini memang kekuatan salah satu kekuatan dari endemion itu adalah fieldnya ya guys jadi harus kita tahan harus kita jangan sampai itu terjadi ya guys field kartunya endemion oke lanjut to the next reply let's go sepertinya menarik kartu kita ada sleepy maiden disini jadi kita bisa praktekin ya guys oke buang seahorse seahorse panggil seahorse ya dan aktif lutang xefe 3 kartu kalau ada marisius bisa kita ambil 1 2 3 ada marisius seahorse ambil guys aduh ke double dah tau gitu tadi blue tangan yang kita panggil guys oke si angel seperti biasa searching blue ocean kalau blue ocean sudah ada di tangan bisa kita searching marisius dive guys splash match nah itu tadi 1 splash match oke kita panggil blue tang blue ocean kita panggil marisius dive dulu kalau ada blue ocean kita bisa special summon dari deck dan ini marisius pascalus kita special summon maka bisa special summon satu lagi dari tangan guys oke panggil spring girl ring girl panggil nah ini rugi guys rugi ya kita manggil 2 karena 2 sama 1 tetap jadinya 2 ya jadi sedikit mau bajir disini guys tapi gak apa-apa lah oke buang 3 kartu karena ada 3 marisius buang 3 kartu dan satu-satu pun gak ada marisius ya jadi musuh gak ada kena deck kena damage aktif koreal nemon panggil spring girl lagi alright spring girl dan blue tongue panggil crystal heart langsung saja kita panggil argonaut guys ya pasang equip dan seperti biasa aktif blue tongue kita balikin ke tangan alright nah ini kita lindungi blue ocean kita lindungi dengan menggunakan marisa sleepy maiden guys alright dia mencoba mentarget dan ini kebal kebal guys kebal ini jadi itu sebuah hal yang sia-sia guys ini juga mentarget lagi guys kebal guys anjay baru kita negate guys dia mau fusion ya kita negate saja langsung dan dia langsung menyerah guys itulah dia kekuatan dari kartu marisa yang baru oke lanjut to the next reply let's go paling kelemahannya kena kaiju ya walaupun kebal efek bagaimanapun juga tetap bisa di kaiju kan ya atau dibuat summon underworld ya oke first turn lagi desire buang banish banish 2 kartu pascalus anggil springgirl springgirl blue blue slug all right blue slug panggil springgirl lagi springgirl aktif maka buang 2 kartu ya apakah ada marinses tidak ada marinses special summon seahorse panggil si angel si angel seperti biasa blue ocean kita panggil all right kita searching dan special summon mandarin mandarin oke korela naemon langsung special summon lagi dari graveyard seahorse dan ini dia crystal heart langsung pasang battle ocean kita panggil argonaut lagi guys oke 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 seperti biasa ya gitu gitu aja mungkin kalau mungkin bakal cepet bosan karena combo nya gitu-gitu doang tapi mumpung kasih kartunya baru jadi ibaratnya mendekati metal jadi kartu ini cukup efisien jadi gak apa-apa kita pakai walaupun mungkin cepet bosan gak apa-apa pakai aja guys kayaknya kemungkinan besar bisa mengangkat rank kalian guys ya terus juga nanti ada event ya tanggal 14 kalau gak salah ya tanggal 14 itu event link ya khusus link kalian juga bisa menggunakan deck marinses ini tapi kita buang karena khusus link jadi axis 2 ini kita buang nanti guys terserah mau diganti apa bisa yang bawa pedang itu marinses apa yang rank 4 juga atau bawa pedang lupa namanya guys bisa pakai itu guys oke lanjut nah baham musak detach tanggil podok totally awesome oke i end my turn langsung maxi guys alright ini gue negate aja langsung nyerah dong iya dong anjay gak tuh terus ini baham musak juga bisa kita gunakan buat link summon yang lain misalkan ada satu lagi katu marinses disini bisa kita gunakan si sak ini karena gunanya cuma buat manggil kodok ya guys kalau sudah manggil kodok yaudah bisa kita korbankan si baham musak ini guys ya oke lanjut to the last reply guys ya let's go alright si net mining kita gunakan si net mining kita pakai dan buang marinses dive 1 karena ada 2 jadi bisa kita buang 1 dan manggil blue tongue blue tongue seperti biasa buang seahorse seahorse manggil blue slug blue slug aktif balikin seahorse ke tangan dari graveyard oke blue tongue aktif exave 3 kartu kalau ada marinses bisa kita ambil guys sepertinya oh ada pascalus mantap alright si horse langgil si angel terbiasa blue ocean kita panggil kita searching guys oke coral anemon aktif special summon dari graveyard blue tongue blue ocean kita panggil marinses dive dulu panggil dari berry deck spring girl spring girl panggil crystal heart aktif spring girl nya ya buang 2 kartu ada marinses 1 bisa kena damage 200 oke argonaut equip kartu kita balikin ke tangan si apa namanya si horse ya bisa juga marinses dive sih jadi gue kali ini pilih si horse karena ada pascalus ya nanti bisa kita special summon si horse nya pakai efeknya pascalus oke tidak perlu kita negate dan apakah musuhnya ini ya guys musuhnya pasang spell trap langsung saja untungnya ada happy harpy feather duster ya udah ngaruh kagak ngaruh guys ya cetar 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 alright langsung saja kita lanjutkan combo nya ini kita panggil splash match oke gak bisa aktif efeknya ya kalau dipanggil oleh splash match marble rock dulu tanggil exefect ada masih dive alright tanggil spin girl masih mandarin bisa tanggil dan tanggil blue rift bubble rift sorry asus dive ini sebenarnya sudah menang sih cuma gua marok aja guys alright trot trot it's the trot oke guys itu dia kurang lebih ya kekuatan dari marineses yang baru ini ya guys cukup kuat karena kartu kartu baru ini tapi mungkin gak sampai meta paling atas tuh gak mungkin kayaknya paling meta 2 atau meta 3 ya alright semoga bermanfaat dan selamat mencobanya guys kalian langsung gacha saja apalagi kalau kalian belum punya deck waifu ini waktu yang tepat untuk punya satu aja minimal deck waifu yaitu ini marineses waifu dari laut anjay oke guys sampai disini dulu ya tetap jaga kesehatan sampai ketemu lagi di next video ciao ciao